Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama home channel di video kali ini kita akan memberikan informasi sandal yang kita beli satu paket dengan kurta bunaya seperti ini sunah clothing jadi kira-kira kita akan menginformasikan sampai sejauh mana sih keuntungan kalau kita membeli apakah ada kekurangannya mari kita cek jadi kalau kita lihat bungkusnya pakai model plastik sheet sehingga mudah untuk dibuka nah ini adalah sendal yang bunaya keluarkan edisi bundling sama kurta modelnya seperti sendal gunung pada unumnya cuman ini kondisi strap talinya semua ini bahannya sama dengan materialnya sama dengan alasnya ini eva seperti spons jadi menyatu dia tidak ada sambungan sedikit pun sehingga kemungkinan akan awet antara tali strap ini tidak akan rusak tidak akan lepas yang biasa terjadi pada sendal-sendal yang sebelum-sebelumnya pada umumnya nah seperti ini kemungkinan akan awet nah yang akan terjadi keausan adalah nanti alasnya ini lama-lama dia akan menipis kalau dipakai setiap hari dan itu yang menyebabkan kerusakannya terus ada logo bunaya disini kecil untuk kelenturan Anda perhatikan sangat lentur karena ini memang berbahan eva eva itu modelnya seperti spons kalau menurut saya sangat mudah untuk dibentuk atau mengikuti kontur dari kaki telapak kaki Anda kita coba seperti ini apakah akan rusak tidak rusak jadi kuat cukup kuat kemudian alasnya ini alas tempat kaki kita juga dikasih seperti apa tekstur biar tidak licin cuma yang sebelah sini sih tidak ada teksturnya sebelah ujung telapak kaki ini teksturnya hanya ada disini di palem ya dimana ini di samping dalam sebelah dalam kemudian kalau kita perhatikan model strapnya ini ada velcro velcro-nya sih pendek ini bisa diatur pemakaiannya karena ini bisa diatur segini atau segini velcro-nya cuma satu ada di depan sini Anda perhatikan ini di belakang sini biasanya ada velcro-nya cuma tidak ada kalau sandal gunung nah menurut kami ketika velcro nya cuma satu di depan seperti ini nanti ketika aus pemakaian biasanya velcro-nya ini akan lemah daya rekatnya nah kalau velcro-nya ini daya rekatnya lemah nanti akan kira-kira susah untuk dipakai kembali kecuali Anda nanti merepair velcro-nya menjadi diganti dengan velcro yang baru maka sendal ini bisa digunakan kembali tapi ketika velcro-nya ini sudah rusak maka dia tidak akan bisa mengisi dengan benar dan ketika dipakai juga menjadi tidak nyaman karena akan mudah terlepas oke nah ini suatu satu kelemahan yang ada di sendal ini kalau menurut kami tapi kita tidak tahu sampai sejauh mana berapa lama velcro-nya ini akan lepas atau akan rusak tidak kuat rekat daya rekatnya oke kalau melihat dari detailnya sih sendal ini dikhususkan untuk aktivitas di luar ruangan tentunya bisa anti-slip karena lihat tekstur alasnya seperti ini dan anti-air bisa digunakan untuk kondisi yang berair hujan ataupun panas kemudian untuk aktivitas odor di sungai dan di kerikil juga sangat memungkinkan sekali untuk pemakaian sendal ini jadi menurut kami sangat beruntung dan bernilai jika kita membeli sendal ini oke makanya dari itu nanti kita informasikan selanjutnya sampai sejauh mana kenyamanan dan kerusakan yang terjadi keawetan untuk sendal bunaya ini tonton terus channel kami terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati